Hati-hati ya, cemburu yang berlebihan ke suami itu sering bikin rumah tangga bunda jauh dari kata damai. Karena itu bunda wajib lakukan ini agar lebih harmonis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah. Baik, kata orang cemburu itu tanda cinta. Apa benar begitu? Ya kalau menurut bunda gimana nih? Oke, kalau menurut saya cemburu itu wajar. Itu sitrahnya manusia. Tapi kalau cemburunya itu berlebihan, bahkan sampai membabi buta, itu yang bahaya. Seperti yang dialami klien saya, beliau ini sering cecok dengan suami hanya karena rasa cemburu dan curiga yang keterlaluan ke suami. Ya beliau mengakui sendiri bahwa beliau ini memang tipe cemburuan. Ya hawa-hawanya tuh gak bisa kalau gak memonitor suami. Ya tiap kali ada hape suami di meja ya, bawaannya tuh pengen langsung disikat aja. Langsung nih buka-buka chatnya. Nah lalu buka-buka nih galerinya. Dia kepoin transaksi mobile bankingnya. Ya gara-gara sikap ini suaminya jadi sering marah dan semakin menjauh. Nah untuk mengatasi hal yang semacam ini, saran saya yang pertama, mulailah berlatih mengendalikan reaksi. Ya kendalikan sikap, kalau emosi cemburu ya itu wajar. Yang penting reaksi bunda gak berlebihan. Misalnya nih kalau tadinya bunda langsung marah, ngomel, ngindir-ngindir. Nah sekarang ganti dengan yang lebih elegan. Ya misalnya nih bunda cukup diam dan menunjukkan wajah yang kurang serat. Atau bunda cepat-cepat alihkan topik pengcaraan. Nah dengan reaksi yang lebih elegan ini insya Allah gak akan heboh. Nah yang kedua, supaya rasa cemburu bunda ke suami gak sampai berlebihan. Nah bunda perlu fokus nih untuk menggali sumber kebahagiaan bunda sendiri. Karena cemburu yang berlebihan itu biasanya dari diri kita sendiri. Yang masih merasa insecure, kurang pede, ya mungkin terlalu terbebani dengan pikiran kita sendiri. Ya karena itu saran saya, temukan banyak sumber kebahagiaan bunda. Ya entah itu dari hobi bunda, bunda dari teman-teman bunda, dari anak-anak dan sebagainya. Nah coba bunda resapi kehidupan pribadi bunda sampai bunda merasa hidup ini itu ternyata indah ya. Nah kalau bunda sudah di titik ini, ya insya Allah bunda akan lebih tenang. Ya gak emosian dan gak cemburuan. Atau kalau bunda masih sulit menghilangkan emosi negatif ke suami, ya bunda bisa ikuti terapi pembelian hati dengan saya. Ya nanti saya akan bimbing bunda untuk melepaskan semua emosi negatif. Ya termasuk rasa cemburu yang berlebihan, ya supaya bunda itu lebih tenang, lebih bahagia, lebih bisa mengendalikan diri. Ya insya Allah berdampak pada keharmonisan rumah tangga bunda. Oke bunda bisa langsung menghubungi di nomer di bawah ini ya, untuk dijadwalkan terapinya. Baik, saya bunda Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!